Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, tentunya kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen, yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus, tentunya tidak lengkap kalau satu paket tentang Kristus itu kita tidak jalankan, kita percaya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita beriman kepada Yesus Kristus, karena Yesus sudah hadir di dunia ini, dilahirkan di dunia ini. Artinya, kalau kita sebagai pengikut Kristus harus mengakui kelahiran Yesus, inkarnasi Yesus dari Allah menjadi manusia, di mana semua teladan-teladannya, ketika dia masih hidup di atas dunia ini, kita akui, kita aminkan. Bukan cuma sampai di situ saja. Ketika Yesus mati di kayu salib, sebagai seorang pengikut Yesus harus diimani, harus mengakui bahwa Yesus sudah mati, dan Dia menebus kita. Tanpa kematian Yesus yang menebus kita manusia, tidak ada artinya kita hidup sekarang ini, untuk menjalankan aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan. Tidak ada artinya. Tetapi ketika Yesus sudah mati, maka rencana penebusan kepada manusia, sudah dipastikan terjadi pada saat itu. Tetapi sebagai pengikut Yesus, belum cukup sampai di situ. Ketika Yesus dibangkitkan dari kematian, setelah Dia disalib, Dia mati, Dia dibangkitkan dari kematian, itu menjamin kita, bahwa kematian Yesus Kristus itu tidak sia-sia untuk menebus manusia. Semua manusia yang pernah hidup di atas dunia ini. Sebagai pengikut Kristus, tentu jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, sudah semakin nyata. Semakin nyata. Dengan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Tetapi sekali lagi, belum sempurna kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita melihat Yesus dibangkitkan. Setelah kebangkitan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga. Dan Dia memberikan jaminan kepada kita. Nah, jaminan ini terdapat di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1-3. Firman Tuhan berkata demikian, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah jaminan kita. Kepastian yang sempurna. Ketika Yesus sudah ada di surga, Dia mengatakan, jangan gelisah kepada semua pengikutnya. Karena Dia di surga menyiapkan tempat bagi yang percaya kepadanya, yang menurut kepadanya, yang setia kepadanya. Jadi inilah janji yang sempurna, yang membawa kita kepada keselamatan. Ketika Yesus datang kedua kali nanti, Dia akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, setia kepadanya. Inilah janji firman Tuhan kepada semua pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Yang percaya kepadanya, yang mengakuinya, beriman kepadanya. Di mana kepastian untuk keselamatan akan menjadi bagian semua umat Kristen ketika Yesus datang kedua kali untuk menjemput mereka yang setia tentunya. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.